Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pioner semua apa kabar kalian hari ini semoga teman-teman pioner semua selalu semangat untuk klik petirnya ya teman-teman ya dan kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi pi network dan berita-berita terbaru dari aplikasi pi network oke seperti biasa di branda pi network masih belum ada perubahan ya teman-teman ya masih belum ada informasi terbaru dan masih belum ada update dan disini kita bukan akan membahas yang ada di branda pi network ini ya teman-teman ya disini kita akan membahas berita tentang pi network dan disini kita langsung aja ya teman-teman nah disini ada berita roadmap versi 2 pi network dirilis desember 2023 kemudian ada pembahasan tentang open mynet kita langsung aja ya teman-teman proyek crypto pi network telah mengalami perkembangan signifikan sejak fase awal proyek saat ini proyek ini dalam fase penantian open mynet menandai perjalanan yang panjang dan penuh tantangan dalam update terbaru vikortim telah mengumumkan rencana perilisan roadmap versi 2 di bulan desember 2023 pada desember 2018 pi secara publik meluncurkan aplikasi seluler sebagai prototipe alpha di toko aplikasi utama untuk menarik para pioner awal pada pidei 14 Maret 2019 white paper pi yang asli diterbitkan menandai peluncuran resmi pi network setelah itu masuk fase testnet dimulai pada 14 Maret 2020 menandai persiapan kritis lainnya untuk transisi ke blockchain terdesentralisasi testnet live dengan nodes yang didistribusikan dari seluruh dunia pi testnet bersama dengan perangkat lunak node yang dapat diakses tidak hanya memungkinkan pengujian blockchain tetapi juga memulai upaya membangun terdesentralisasi oleh komunitas untuk membuat utilitas dengan testpay lalu masuk pada fase yang ditunggu oleh pioner adalah mynet diawali dengan fase enclosed mynet atau fase 3 enclosed yang dimulai pada desember 2021 oke disini ada runtutan ya teman-teman ya dari fase awal pi network diluncurkan di tahun 2019 hingga sekarang menuju tahun 2024 ya teman-teman periode jaringan tertutup berarti bahwa mynet tertutup tetapi dengan firewall yang mencegah setiap koneksi eksternal yang tidak diinginkan para pioner dapat mengambil waktu untuk melakukan KYC dan memindahkan pay mereka ke blockchain mynet komunitas atau ekosistem pada fase ini juga membangun aplikasi dan utilitas di enclosed mynet untuk jaringan terakhir periode jaringan terbuka atau open mynet akan dimulai tergantung pada kematangan ekosistem mynet tertutup dan kemajuan KYC jaringan oke jadi untuk periode open mynet ini kita menunggu kematangan ekosistem kemudian kemajuan KYC jaringan pay ya teman-teman ya open mynet berarti bahwa firewall dalam periode enclosed mynet akan dihapus memungkinkan setiap koneksi eksternal misalnya ke jaringan lain dompet dan siapapun yang ingin terhubung ke pay network rencananya tim inti akan merilis roadmap terbaru pada Desember 2023 pada roadmap ini vcore team akan membahas agenda open mynet yang akan menjadi titik fokus penting dalam perjalanan mereka para penggemar dan pemegang pay dapat menantikan pengumuman tersebut untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang masa depan proyek pay oke jadi untuk informasi open mynet kita hanya tinggal menunggu rilis roadmap versi 2 ya teman-teman ya jika memang di roadmap versi 2 ini tidak ada pengumuman open mynet nah ini yang jadi masalah ya teman-teman ya ini yang jadi masalah dan ini yang mungkin akan membuat pioner ini kebingungan ya mengapa bingung ya karena tidak ada informasi open mynetnya karena open mynet ini satu hal yang sangat dinantikan oleh para pioner ya ya saya ya anda dan kita semua ya teman-teman ya tetapi selama belum open mynet alangkah lebih baiknya kita harus tetap semangat ya teman-teman ya untuk klik petirnya jangan sampai telat jangan lupa juga disimpan perasa sandinya disimpan juga kata sandinya jangan sampai hilang oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pioner yang berbahagia hari ini tanggal 11 Desember 2023 kami staff PT Golden Diamun Harissa hari 4 tempat tempat tembiren pada hari ini yang disaksikan langsung oleh Bapak JN Aceh dan disaksikan oleh Bapak Aima sekaligus staff area 4 Kabupaten Bira melakukan barca pertama atau 5 set di Dokomas Tiara Kabupaten Bira insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan berkah untuk kita semua dan semoga hati hari perdana ini menjadi awal kebangkitan teman-teman yang sebelumnya berada di Golden Diamun Harissa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati hari ini melakukan barter perdana untuk mendukung GCV pipers toko kemas tiara saya selaku GM melakukan barter real oke dengan nilai setengah gram emas lima ratus lima ratus lima ratus dua puluh lima ribu ya dengan barter pi ialah 0, 0, 0, 0, 1, 0, 7, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 7, 2, 2, 2, hello pioner-pioner Indonesia dan dunia kita saat ini baru mengikuti PI Festival Internasional bersama tim Santika Memperkenalkan produk-produk dari tim kita Yang bisa dibarter dengan Picoin Ada pas bunga dari bahan bekas Ada sayuran dan makanan pokok Ada elektronik dan on the deal mobil Ada sepatu Ada sendal yang siap dibarterkan dengan Picoin Mendukung nilai GCV Mantap Beli minyak digoreng Saya yang jualan Dari goreng 3 Sabun Daya 1 Kenilai Sama minyak goreng Bisa belanja Di tokoh sahaya Labuan Bajo Menggunakan ini Sudah Itu berapa Ini barconnya Oke 30 950 ribu 0,00010101 Ini saya belayar pakai ini Belanjanya Minyak goreng Minyak goreng Satu Rinsu Terus Sekarang lagi tadi saya Indomil Indomil goreng Goreng P2P Senilai 50 ribu Oke transfer berhasil bu Jangan lupa datang lagi di tokoh Terima kasih Sukses Sukses Saya punya apa yang suka bu Silahkan Sekarang lagi Terima kasih terima kasih